Selamat tenang di pertandingan Kualifikasi atau juga prapon Untuk cabang olahraga sepak bola wanita Antara DKI Jakarta menghadapi Banten DKI Yang sebenarnya hanya membutuhkan hasil seri Untuk bisa lolos ke Atau juga berangkat ke Aceh Sumut Ini dia kikoh bapak pertama baru saja dimulai Bola dimulai DKI Jakarta Ika kayaknya agak ke tengah Sebentar tadi kita lihat Tim sepak bola putri DKI Jakarta Berhasil menggila dalam pertandingan Babak kualifikasi PON 21 Aceh Sumatera Utara Melawan tim sepak bola putri Banten Sangat baik Entah tadi maksudnya melakukan tendangan Atau melakukan krosi Oh sangat baik Kali kita lihat ini Sebuah pergerakan Jangan langsung pemirsa Oh itu dia Itu dia Sebuah bola yang tentu DKI Putri tampil dominan dan tak terbendung Mencetak 8 gol tanpa balas Dan memastikan mereka dapat tampil Di PON 21 Aceh Sumatera Utara tahun depan Pertandingan yang digelar di Stadion Ingup Klender Jakarta Timur Menjadi panggung bagi performa cemerlang tim DKI Putri Alhamdulillah ya bahagia Seneng Kita bisa lolos Alhamdulillah saya bisa sumbang 2 gol Permainannya juga lebih baik Daripada pertandingan yang sebelumnya Alhamdulillah yang pastinya Kerja sama tim juga Terus karena juga di setiap pertandingan Pastinya ada Gio-Gio mau gegolin juga kan Walaupun 1 atau 2 yang penting Nyitain gol Dan Alhamdulillah juga kita lolos ke Medan Ini kerja kelas tim Sama pelatih juga Yang udah ngelatik tes selama 1 tahun Dan juga support dari Kony dan manajer kita masing-masing Mereka menguasai bola sejak menit pertama Memberikan tekanan tinggi kepada tim Banten Dan mendominasi permainan sepanjang pertandingan Yang pertama ini sih kalau di lapangan Buat komunikasi aja Terus kayak bangkitin mental anak-anak Yang pertama itu gak ngerendahin lawan ya yang pertama Terus yang kedua Maksimalin peluang lah yang ada Karena juga target kita kan Untuk lolos kan Banyak tim-tim yang lebih gede Golnya juga Itu juga apa namanya Jadi pacuan untuk kita lah Ya tentunya kami dari Manager dan juga tim pelatih Akan duduk bersama Untuk mengevaluasi selama 1 tahun ini Dan juga evaluasi Dari Hasil dari Prapon ini Dan untuk membuat program-program terbaru Kegiatan-kegiatan yang akan menunjang Kegiatan-kegiatan pemain Agar lebih maksimal nanti di PON Gol demi gol terus berdatangan Pemain DKI Putri menunjukkan kelincahan Dan keunggulan dalam permainan individu Maupun kerja sama tim Masih terus pini Tidak bisa tadi Dihalau oleh DILAK Sangat baik kita lihat Sefaimut Masuk dalam kotak Minadi Sepak Ya para pencinta sepak bola Di mutang Anda berada Saat ini saya sedang bersama Ofisnya atau juga coach Dari tim DKI Putri Dan tentunya kita akan sedikit Ngobrol-ngobrol Apa sih yang menjadi resep Dan juga rahasia mereka Bisa sampai Dua kali kemenangan Dengan skor yang sangat luar biasa Oke kita langsung saja Ke coach Saya ditugaskan untuk menjadi pelatih Dengan coach Bob ini Ditargetin Karena ditargetin Saya melatih Mempersiapkan mereka Semaksimal mungkin Ya inilah Dua pertandingannya Hasilnya Saya sangat bersyukur Kami berhasil lolos Tapi tetap kami melakukan evaluasi Evaluasi segalanya Keseluruhan Baik latihan Perasaranannya Yang selama ini Memang masih sedikit Agak jadi kendala Terus Materi pemain pun juga Kalau memang ada pemain Yang berkualitas Yang layak Untuk masuk ke team Saya akan melakukan seleksi Penambahan pemain Tim Banten kesulitan Mempertahankan Pertahanan mereka Dan tidak mampu Memberikan perlawanan Yang signifikan DKI Putri akan berusaha keras Untuk meraih medali emas Dalam PON 21 Aceh Sumut Dan mengharumkan Provinsi DKI Jakarta Dalam cabang sepak bola putri Kita ini lolos Bukannya Apa namanya Pas PONnya kita Lebih mudah Justru pas PONnya kita Lebih susah Karena itu ada Papua Terus ada Jawa Barat Yang memang Pada saat PON kemarin Mereka yang Ranking 1 dan Ranking 2 Makanya seperti Disampaikan oleh saya Saji kita akan Evaluasi tim ini Setelah ini baru mungkin Apa langkah kita selanjutnya Dukung terus Sepak bola putri Tidak di Jakarta saja Karena sekarang kan Eforia untuk sepak bola putri Mulai-mulai Di daerah-daerah mulai Saya berharap Seluruh Indonesia Ada seperti ini Nanti Pada saatnya nanti Tim nasional putri Indonesia akan Lebih bagus dari sekarang Ya itu dia tadi Pemirsa Liputan juga kita Bincang-bincang sedikit Bersama dengan Para elemen dari tim Sepak bola wanta DKI Jakarta Baik pemain dan juga coach Oleh karena itu Saya tutup sampai disini Saya Gerard Gusti Pamit undur diri Bersama seluruh tim Pumas Koni DKI yang berlugas Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Salam olahraga DKI Jaya Masyarakat DKI Dukung kita terus Support kita terus Doain kita Biar Pond di Medan nanti Kita bisa Meraih emas Pokoknya dukung kita terus Sampai di Medan juga Jangan lupa datang ke Medan Nanti kita ongkosin lah Pokoknya jangan lupa Dukung kita Sampai kita Bawa pulang medali Amin Untuk masyarakat DKI Jakarta Dukung kami terus ya Untuk meraih prestasi terbaik Jakarta datang Jakarta menang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax